Pemberian tambahan pupuk dengan cara disemprok, terbukti bisa mengurangi pupuk tebar. Di konten sebelumnya sudah kami bagikan cara membuat urea cair. Di konten kali ini kami bagikan cara membuat pupuk cair pospat. Hanya dengan pupuk pospat 2 kg, cukup untuk semua lahan. Di uci coba kali ini, kami akan melarutkan 100 gram pupuk pospat SP36. Yang pertama SP36 dengan air sumur. Yang kedua SP36 dengan BPNP. Dan yang ketiga SP36 dengan E, M, 4. SP36 dengan air. Setelah dituang air sumur. Pupuk SP36 tidak ada reaksi pelarutan. Kemudian kami lanjut. Pupuk pospat dilarutkan dengan BPNP. Terjadi reaksi pelepasan pospat dari butiran. Permukaan cairan timbul gelembung dari dalam. Masih juga berjalan reaksinya. Kemudian lanjut melarutkan SP36 dengan M, 4. Terjadi reaksi pelepasan pospat yang sangat pelan. Kemudian cairan dari ketiga botol kami satukan. Saat BPNP dituangkan dengan bekas pelarut air. Terjadi reaksi gelembung dan peluar busa banyak. Pospat yang tidak larut dengan air. Saat dituang dengan larutan SP36 plus BPNP. Kemudian kami satukan hasil pelarutan. P, M, 4. Timbul lagi gelembung dan busa yang banyak. Hasil pospat dengan pelarut air dan M, 4. Ini artinya, pospat yang belum larut dari air dan M, 4. Akan langsung dilarutkan oleh BPNP. Semua ampas SP36 tadi kami larutkan dengan BPNP. Lihat reaksinya. Bekas pospat yang sudah dilarutkan BPNP. Tidak ada reaksi apapun, karena semua pospat sudah terlarut di tahap sebelumnya. Tapi pada bekas air dan M-Pet, reaksi kencang. Terima kasih telah menonton. Kemudian kami aduk dengan cara digoyang-goyang. Lihat reaksinya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.